Agar Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas perbedaan antara user interface dengan user experience, terutama dari sisi apa yang dikerjakan, maka kita lihat contoh-contohnya. Contoh-contoh yang membedakan UI dengan UX. Mari kita lihat bagian yang pertama. Contohnya, tidak semua contoh yang kami berikan, tapi hanya beberapa supaya Anda mendapatkan gambaran. Contoh di mobile game. Kebanyakan user mobile game adalah right-handed, bertangan kanan. Area hijau adalah area paling nyaman. Jika ingin memasang UI untuk kontrol karakter, misalnya di dalam game, sebaiknya ditempatkan di area hijau. Gambar yang sebelah kiri, seperti ini, ini adalah area yang nyaman untuk one-handed portrait. Artinya kalau mau memasang tombol untuk mengontrol karakter, itu sangat nyaman dipasang di area sebelah kiri. Easy. Kemudian, untuk two-handed position, misalkan main game balapan mobil, di mana kita menggerakkan tabletnya kayak setir, maka kontrolnya sebaiknya diletakkan di area yang easy. Ini satu contohnya. Kemudian, contoh yang lain masih sama di mobile game. Dua tombol, seperti yang Anda lihat di sini, silang dan tombol down yang ada di pop-up dialog. Ini dua tombol ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Dari secara UX, sebaiknya hindari tombol yang punya fungsi yang sama. Dua-duanya ini sama-sama nutup ya. Sama-sama nutup dialog. Jadi, sebaiknya either si tombol silangnya dihilangin atau tombol down-nya dihilangin. Jadi, hanya pakai salah satu tombol saja. Jangan membuat dua tombol yang sama. Kemudian, dari sisi navigation. Jadi, sekarang kan lagi nge-trendnya bottom navigation bar. Oke. Karena satu, menurut penelitian, manusia pakai smartphone biasanya ngandalin satu jembol dan one-handed. Oke. Dan yang kedua, layar HP itu tambah lama, tambah membesar. Sehingga kalau kita one-handed, mau menjangkau ujung kiri atas layar, itu akan sangat susah. Nah, makanya zaman sekarang ini agak susah dijumpai aplikasi yang akses menunya diletakkan di ujung kiri atas. Dulu sering ya, modelnya kayak hamburger icon begitu. Kayak triple dot, triple lines. Kalau dipencet, nanti muncul menunya. Nah, itu sekarang agak jarang dijumpai. Dan semua menu-menu utama diletakkan di bagian bawah. Oke. Sehingga bottom bar navigation sangat populer, man-man. Ya, menurut penelitian, 49% user mengandalkan one-time ya. Bottom bar marak dipakai misalkan di aplikasi Gojek, Tokopedia, dan sebagainya. Ini tampilan, contoh tampilan bottom bar. Ya. Jadi yang diletakkan di dalam bottom bar ini adalah hanya top level function. Fungsi-fungsi yang paling populer, paling utama ya. Dan bagaimana menentukan fungsi-fungsi yang menjadi populer utama, mana yang paling pentingnya itu memang harus Anda harus lakukan testing. Dan Anda harus kumpulkan data usernya. Oke. Untuk menjadikan itu sebagai fungsi utama. Bottom bar minimal 3 icon. Ya, jadi kalau bikin bottom bar itu minimal sediakan 3 item dan maksimal 5 item, 5 fungsi. Jangan bikin lebih dari 5 fungsi, jangan bikin kurang dari 3 fungsi. Dan sebaiknya tidak untuk di-scroll. Jadi ini tidak untuk di-scroll. Oke. Selanjutnya adalah clear state transition. Navigasi juga nih. Masih sama-sama membahas tentang bottom bar. Jadi ketika kita berpindah state dari fungsi satu menjadi fungsi lain, Anda harus menyajikan animasi. Paling tidak perubahan, minimal ada perubahan, supaya user merasa halamannya benar-benar berpindah. Oke. Termasuk juga ada penanda bahwa halaman ini aktif. Paling gampang di sini Anda lihat jika halamannya aktif, di contoh animasi ini muncul label icon-nya. Oke. Kalau halamannya tidak aktif, label icon-nya tidak muncul. Oke. Selanjutnya adalah animasi. Ada beberapa animasi yang secara UX sangat baik sekali, bisa membantu user. Nah, Anda lihat animasi loading ini. Mana yang lebih baik? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri lebih baik ya, walaupun sama-sama membuat user menunggu. Oke. Orang tidak suka menunggu, teman-teman. Tapi kalau Anda disuruh menunggu, melihat yang kiri dan yang kanan, kita akan lebih enjoy melihat yang kiri. Walaupun secara loading timenya sama-sama menunggu. Kenapa demikian? Karena animasi loading sebelah kiri itu terlihat seamless gitu ya. Terlihat ada progress-nya daripada sebelah kanan yang benar-benar menampilkan loading animation, progress animation yang boring. Kelihatan boring banget. Oke. Dan ada sense of progressing-nya itu lebih terlihat di sini. Kalau Anda lihat ini ada animasi apa ya ini ya? Gray yang berbendar-bendar begitu ya. Kadang-kadang ada yang dim, simmer. Artinya bergerak ke kiri-kiri ke kanan. Seperti kayak loading gitu sesuatu yang di loading. Ini sebenarnya diprakasai atau dibuat atau diperkenalkan oleh Facebook. Jadi animasi namanya Facebook Simmer. Facebook Simmer adalah nama library. Library yang free yang bisa dipakai untuk membuat animasi preload semacam ini. Oke. Jadi ini diplopori oleh Facebook untuk membuat animasi yang preloadnya menarik. Oke. Selanjutnya adalah animasi yang menyajikan feedback. Jadi kadang-kadang ketika kita membuat suatu proses di dalam aplikasi, proses ini akan mempunyai dampak lebih besar secara experience, secara perasaan apabila ditunjung dengan animasi yang baik. Sebagai contoh yang sebelah kiri, kita melakukan pembayaran, pencet tombol pembayaran, dan ada tombol centang gitu ya. Itu seolah-olah mendobelkan apa yang kita rasakan. Berarti pembayaran kita telah sah, telah diterima mereka gitu ya, dan valid gitu ya. Jadi kita merasakan perasaan yang diduplikasi. Gara-gara apa? Simpel. Gara-gara menyajikan animasi, feedback. Contoh yang sebelah kanan, ini ketika kita sama-sama menyajikan pembayaran, ketika pelakon pembayaran dan ada beberapa yang harus diisi, email, card number, dan sebagainya. Ada animasi yang pun tidak terlalu mengganggu, hanya nuts gitu ya, hanya sedikit bergoyang untuk menarik perhatian user. Oh ya, ini saya lupa enggak sih. Seperti itu. Oke. Daripada sekedar pesan kesalahan yang purim. Oke, kita lanjut ke contoh UX. Lanjutnya jadi form. Di sini adalah contoh form yang helpful dan yang kurang helpful. Sebelah kiri, ini contoh yang kurang helpful. Jadi contoh Anda lihat, yang bagian ini ya, check-in dan number of adult. Akan lebih, sebenarnya enggak ada yang salah dengan yang sebelah kiri ini. Tapi UX-nya akan, orang akan merasakan lebih baik ya, ketika kita memilih tanggal check-in dan tanggal check-out. Itu kelihatan di sini. Menginepnya berapa lama? Empat night. Four night, Wednesday, Sunday. Demikian juga yang ini. Oke. Number of adult. Biasanya kita memilih number of adult-nya berapa. Terus ada tulisannya. Children stay free through hotel now. Jadi ada kayak semacam pesan untuk helpful ya, untuk membantu user memahami form yang Anda lihat ini. Oke. Kemudian, masih sama tentang privacy kali ini. Jadi misalkan ada di form-nya itu, ini adalah halaman book a room, booking kamar hotel. Di form-nya ini meminta kita untuk memasukkan nomor handphone. Sehingga akan lebih baik untuk menjaga privacy ada semacam pesan seperti ini. Your phone number is kept confidential and we never share it with any party sources. Artinya, ada penjaminan privacy terhadap data yang user inputkan. Ini secara UX baik, lebih baik. Oke. Kemudian, validasi dan feedback. Jadi, untuk validasi dan feedback akan lebih baik langsung secara inline. Error message-nya ditampilkan secara inline. Dan bukan menunggu, maksud saya, error-nya ditampilkan dalam bentuk message box. Seperti contoh di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini, error-nya ditampilkan dalam bentuk message box. Dan yang sebelah kanan, error-nya ditampilkan langsung inline ya. Langsung inline dengan bagian yang error. Contoh credit card, must be 16 digit number, dan seterusnya. Ini much better. Oke. Baik, teman-teman. Untuk fun quiz, kita akan adakan menyusul dan di week ke-6. Jadi, persiapkan diri Anda. Fun quiz-nya akan seputar materi minggu ini, UI UX. Kemudian, dimulai dari week ke-6, sampai 8 kali pertemuan, kita adakan yang namanya presentasi. Jadi, presentasi di week ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Anda bisa melihat jadwal dan pembagian kelompok presentasi terserta apa yang harus dipresentasikan. Oke. Jadi, bisa di-download dari ULS bentuknya Excel. Anda download dan Anda lihat pembagian kelompok Anda dan lihat jadwal presentasi kelompok Anda. Oke. Jika ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan lewat email atau lewat group hangout. Nanti akan saya bahas pertanyaan-jawaban Anda. Oke. Dengan demikian, ini akhir dari slide saya. Semoga Anda memahami perbedaan mendasar tentang UI dan UX. Oke. UI itu lebih spesialis, UX itu lebih all around, lebih membahas segala aspek. Tidak hanya tentang prototyping, tapi mulai dari pengumpulan data, memahami user, mengetahui problematika yang dihadapi, merumuskan ide, membentuk atau menciptakan prototyping, hingga melakukan testing, usability testing, dan sebagainya. Saya harap untuk ke depannya kita semakin memahami apa yang kita kerjakan. Nah, minggu depan, week 6, kalian akan mempelajari aspek estetika. Lebih ke arah UI-nya. Minggu ini UX-nya, minggu depan kita lebih membahas tentang aspek visualnya, UI-nya. Oke. Selampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.